Amerika Serikat menuding bahwa serangan pesawat tak berawak di Jordania yang menewaskan tiga prajurit mereka berkaitan dengan kelompok perlawanan Islam di Irak yang mencakup beberapa grup diantaranya Kataib Hispullah. Pernyataan itu terlontar dari Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby pada konferensi pers yang berlangsung hari Rabu 31 Januari 2024 kemarin. Dalam kesempatan itu, Kirby mengatakan bahwa Amerika Serikat meyakini serangan tersebut telah direncanakan serta didanai dan difasilitasi oleh proksi yang kabarnya didukung Iran ini. Kataib Hispullah sendiri merupakan kelompok perlawanan yang bermarkas di Irak. Kelompok tersebut memiliki kekuatan besar yang diklaim mendapatkan dukungan persenjataan serta finansial dari Iran. Setelah didirikan, kelompok ini melakukan serangan terhadap sasaran militer dan diplomatik pada tahun 2000-an. Namun pada selasa 30 Januari lalu, Kataib Hispullah dilaporkan telah membuat pengumuman bahwa mereka menghentikan operasi militer mereka melawan AS. Kelompok tersebut membuat pengumuman bahwa mereka melakukan 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 pengumuman bahwa